Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah malam Pada sempatan kali ini, video yang kami sampaikan Tentang pengelolaan simpatika dan persyaratan sertifikasi guru Tauti Piggy semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 Di sini kami ada informasi yang kami dapatkan dari grup WhatsApp Simpatika Mohon izin kami bacakan Sehubungan dengan informasi sebelumnya Untuk pembukaan awal semester di Simpatika Yang tadinya direncanakan tanggal 17 Juli 2023 Dikarenakan saat ini masih dibutuhkan pengecikan secara komprehensif Lebih lanjut setelah proses switching atau sitting di data center Dan juga persiapan terkait konkulum yang masih membutuhkan koordinasi Maka untuk pembukaan awal semester Insya Allah akan dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023 Jadi teman-teman, untuk pembukaan simpatika semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 Direncanakan pada tanggal 24 Juli 2023 Seminggu setelah video ini kami publikasikan Di sini juga ada surat idaran Terkait dengan pengolahan simpatika semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 Dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Untuk provinsi atau daerah lain Nanti silakan ikuti Angahan atau surat idaran dari masing-masing wilayah Karena teman-teman Mungkin saja ada perbedaan Antara provinsi yang satu Dengan provinsi yang lainnya Terkait masalah pengolahan simpatika ini Menizinkan kami bacakan untuk wilayah Provinsi Jawa Timur Sehubungan dengan telah dimulainya semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 Bersama ini kami sampaikan langkah-langkah Pelaksanaan pengolahan sistem informasi pendidik Dan tenaga pendidikan simpatika sebagai berikut Pertama, kehadiran guru, kepala, dan pengawas madrasa Bisa langsung diisikan secara mandiri Melalui aplikasi yang terinstall di telepon Cerdas smartphone Dan terhubung ke simpatika Kedua, kepala madrasa wajib melakukan verifikasi dan validasi kehadiran digital skap guru Pada simpatika secara teliti dan sesuai dengan kehadiran guru Ketiga, agar tidak terjadi kelelaian pengisian kehadiran Sebagai mana dimaksud pada UFIN nomor 2 dan 3 Yang berakibat tidak terbit skap PT Agar memperhatikan sebagai berikut Pengisian dan verifikasi kehadiran dilakukan paling lambat Hari terakhir pada bulan berjalan Dan dilakukan pengecikan kembali dengan melakukan cetak From IS35 Hasil cetakan From IS35 diserahkan ke guru yang bersangkutan Paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya Empat, bersetujuan iskabika oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota Paling akhir tanggal 20 Agustus 2023 Lima, penerima tunjuan pengvisi Melakukan pemberkasan persangkatan pembayaran tunjuan pengvisi melalui simpatika Dan wajib ditandatangani oleh pejabat yang baru inang Sesuai ketentuan antara lain A. Dapta kehadiran guru, kepala, dan pengawas Dengan format terlampir Tujuh, bengkas fisik Sebagaimana pada VIN 5 dan 6 Bagi guru, tokamat, diaksifkan oleh madrasa Madrasa wajib menunjukkan dan atau memberikan aksif Bermaksud apabila dibutuhkan untuk keperangan audit Dan atau keperangan lainnya Tujuh, delapan, mohon maaf delapan Pada lima tunjuan pengvisi guru, tokamat, bukan PNS atau P3K Wajib menggunakan salinan bengkas yang dimaksud pada VIN 6 Dalam bentuk subkupi, PDI, Pekantor Milaya, Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Melalui bitlay sebagai berikut Pada lambat tanggal 27 Agustus 2023 Jadi, sekali lagi teman-teman Kami geng sebawe, tau tekankan Untuk daerah lain Silahkan nanti ikuti arahan Daerahnya masing-masing Terkait masalah pengelolaan data simpatika ini Karena tadi mungkin saja ada perbedaan Tergantung kebijakan masing-masing di daerahnya Oke, ini saja yang kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf jika ada usaha terperangannya Semoga ada manfaatnya Yang kata, bila taufiq Wa'idah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala bangka Terima kasih telah menonton